Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biosimilar atau biological product. Jadi biosimilar ini merupakan salah satu produk bioteknologi yang menggunakan teknik DNA rekombinan dalam pengembangannya. Biosimilar berasal dari kata bios dan similar. Bios artinya makhluk hidup, similar artinya sama. Berarti produk-produk yang dihasilkan ini sama atau menyerupai yang ada pada makhluk hidup yang dalam hal ini adalah pada manusia. Di bidang kesehatan biosimilar banyak dikembangkan untuk berbagai produk-produk terapi seperti vaksin, antibodi monoklonal, kemudian terapi gen, dan protein-protein yang menyerupai protein yang ada di dalam tubuh manusia. Nah sejauh ini perkembangan teknologi pengobatan biosimilar ini semakin berkembang. Jadi kalau kita lihat dari data di sini menunjukkan bahwa teknologi pengobatan selain bidang biologis mengalami stakna. Sedangkan untuk teknologi biologi seperti pengembangan antibodi monoklonal, kemudian beberapa pengobatan biologis lainnya, biosimilar lainnya ini semakin berkembang, semakin meningkat. Beberapa produk dari pengobatan biologis ini seperti vaksin, kemudian produk-produk biosimilar seperti insulin untuk diabetes melitus, lalu pengembangan hormon-hormon pada growth hormone misalnya, dan beberapa pengobatan biosimilar modern lainnya untuk penderita kanker, artritis, atau beberapa penyakit autoimun. Nah tidak seperti pengobatan tradisional, produk-produk biosimilar ini dikembangkan dengan mengoptimalkan peran daripada mikroorganisme seperti bakteri, kemudian virus, ataupun juga jamur, dan selain itu selain mikroorganisme juga ada yang menggunakan sel manusia ataupun sel-sel hewan yang lainnya untuk mengembangkan produk biosimilar. Dan begitu cepat ya perkembangannya sampai sejauh ini, banyak sekali produk-produk biosimilar yang sudah diproduksi masal di seluruh dunia. Nah tidak seperti pengobatan tradisional yang mana produk biosimilar ini selain juga memiliki kemiripan ataupun sama dengan tubuh manusia sehingga lebih optimal dalam hal perobatan. Misalkan pada penderita diabetes beritus dia membutuhkan insulin sehingga kita dengan adanya teknologi DNA rekombinan kita akan membuat insulin di laboratorium maka yang kita injeksikan kepada pasien ini adalah insulin. Dan insulin yang di injeksikan kepada pasien yang dibuat di skala laboratorium itu betul-betul sama dengan insulin yang ada pada manusia. Itu teknologi biosimilar. Nah selain itu kelebihannya adalah produk daripada biosimilar ini bisa dikembangkan secara masal dengan kesamaan yang cukup tinggi. Jadi kalau di tradisional medicine seperti jakata-kala kunyit, kandungan kurkumin bisa jadi berbeda antara kunyit di tempat yang satu dengan yang lainnya sehingga karakteristik daripada komponen bioterapinya bisa berbeda-beda antara kita membuat pengobatan dari kunyit saat ini dengan berikutnya itu bisa kandungannya bisa berbeda. Tetapi kalau biosimilar ini akan selalu sama seterusnya. Nah sehingga itu yang menjadi kelebihan daripada biosimilar. Dan biosimilar ini cenderung mudah diterima oleh tubuh kita karena faktor kesamaannya dengan protein-protein yang diproduksi oleh manusia itu sendiri. Sehingga keberterimaan daripada tubuh manusia ini lebih cenderung lebih besar dibandingkan dengan obat-obatan dari luar, dari yang bukan strukturnya tidak sama dengan manusia. Misalnya dari tanaman ataupun dari hewan atau bahan kimia. Nah namun yang menjadi tantangan bahwa produk-produk biosimilar ini memang harganya cukup mahal. Karena dalam hal pengembangannya di skala laboratorium ataupun produksinya juga membutuhkan teknologi yang canggih sehingga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun dalam hal keefektifannya produk-produk biosimilar ini tidak dipertanyakan lagi. Sudah baik sekali. Nah ini kajian tentang biosimilar dari pusat penelitian bioteknologi bahwasannya menurut LIPI di Indonesia sendiri juga sudah mengakui bahwa biosimilar ini menjadi tren obat pada masa saat ini. Kalau merujuk kepada badan kesehatan dunia, WHO, biosimilar ini adalah istilah yang dipakai untuk obat biologis yang memiliki karakteristik yang mirip dengan obat biologis yang sudah disetujui atau dapat dibuat ketika masa patent obat originatornya sudah habis. Namun tidak. Nah jadi obat-obatan ini sudah saya jelaskan tadi memiliki kesamaan dengan protein ataupun molekul yang ada di dalam tubuh manusia. Sehingga kemampuan atau keefektifannya lebih baik. Kemudian biosimilar ini menggunakan teknologi DNA rekombinan dalam hal membuatnya sehingga kita membutuhkan yang namanya gen pengkode daripada protein yang kita inginkan. Kemudian kita juga membutuhkan faktor, kita juga membutuhkan kompetensial. Lalu juga untuk produsnya dalam hal memproduksinya juga kita membutuhkan alat dan bahan yang cukup sehingga nanti benar-benar bisa dikembangkan menjadi produk seperti itu. Teknologi biosimilar ini ataupun produk-produk biosimilar ini sudah banyak diproduksi oleh negara-negara di dunia ini dan juga sudah ada regulasinya. Jadi yang warna biru ini adalah beberapa negara yang memiliki produsen biosimilar dan juga memiliki regulasi serta izin dalam hal penggunaannya. Sedangkan yang berwarna kuning ini lebih kepada pengguna atau user daripada biosimilar itu sendiri. Jadi seperti di negara kita, di Indonesia masih sangat minim sekali untuk produsen biosimilar. Sejauh ini memang bioparma yang banyak konsen untuk memproduksi bahan-bahan biologis yang digunakan untuk pengobatan, yaitu biosimilar itu sendiri. Jadi masih minim dan juga begitu juga dengan regulasinya juga masih sangat minim. Ini beberapa perbedaan antara pengobatan kimia dengan pengobatan biologis. Tadi saya singgung apa perbedaan pengobatan biosimilar dengan herbal. Sudah kita tahu bahwasannya tadi obat herbal itu karakteristiknya bisa berubah-ubah karena mungkin sumber dari bahan bakunya bisa dari tempat yang berbeda. Tetapi kalau biosimilar ini bisa distandarkan. Jadi kandungan proteinnya, aktivitasnya ini bisa distandarkan. Sedangkan untuk perbedaannya dengan bahan-bahan kimia, jadi ada empat setidaknya. Jadi yang pertama adalah dalam hal produksinya. Kalau biosimilar ini menggunakan jasa dari sistem hidup, yaitu makhluk hidup. Bisa jadi dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ataupun virus. Selain itu juga ada sel hewan, sel manusia, dan juga sel pembuhan. Kita bisa menggunakan jasa-jasa dari beberapa organisme hidup seperti ini untuk memproduksi protein terapi yang kita inginkan. Sedangkan untuk bahan kimia, obat-obatan kimia, ini diproduksinya secara sintesis kimiawi. Kemudian untuk karakterisasinya, jadi untuk obat-obatan biosimilar ini membutuhkan asesmen tentang kandungan struktur dan juga fungsinya secara spesifik. Hal sebetulnya hampir sama seperti biologi, obat-obatan biologis untuk obat-obatan kimia juga sama, namun metodenya terbatas. Tapi kalau untuk biologi produk ini bisa sampai kepada sistem tubuh, bagaimana bisa diterima atau tidak di dalam tubuh. Harus kajiannya harus sampai sedemikian. Kemudian untuk pemberiannya, jadi kalau untuk biosimilar ini bisa secara parental, bisa lewat intramuskular, intravena, atau subkutan. Sedangkan untuk yang obat-obatan kimia ini rutanya memang lebih banyak. Selain parental juga ada secara oral maupun tipikal. Kemudian untuk imunogenicity-nya, jadi ini mungkin sedikit yang menjadi kelemahan daripada sistem biologis yaitu obat-obatan biosimilar. Jadi dia berpotensi menimbulkan respon imun yang lebih tinggi. Sedangkan untuk bahan kimia ini tidak, paling sebagian besar ini tidak menimbulkan respon imun. Namun dari sisi toksisitasnya juga perlu diperhatikan untuk obat-obatan kimia. Sedangkan obat-obatan biologis atau biosimilar ini lebih kepada imunogenicity-nya atau kemampuannya untuk menimbulkan respon imun. Respon imun bisa berbagai macam, bisa alergi, inflamasi, dan seterusnya. Jadi tujuan daripada perkembangan biosimilar ini tentunya adalah untuk mendukung dari meningkatkan kemampuan daripada bidang kesehatan ini untuk menyelesaikan solusi, memberikan solusi terhadap beberapa penyakit. Utamanya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kainan bioretik, penyakit-penyakit degeneratif, yang sulit untuk diperbaiki. Sehingga membutuhkan betul-betul adalah protein yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Dan secara internasional sudah banyak sekali regulasi dalam penggunaan biosimilar ini. Juga dijamin bagaimana penggunaannya oleh FDA, salah satunya. Nah, ini adalah bagaimana perkembangan daripada produk biosimilar. Kalau produk-produk non-biosimilar, contohnya adalah produk biologi yang standar. Ini diawali dari proses analitik, tapi analitik yang tidak terlalu banyak. Bisa dilihat di sini adalah gambarnya kerucutnya ada di bawah. Artinya proses analitiknya tidak terlalu banyak. Kemudian non-klinis ini sudah mulai banyak. Lalu penelitian farmakologinya ini yang lebih besar. Kemudian studi klinisnya seperti itu juga. Jadi beberapa obat-obat herbal atau dari obat bahan alam gitu ya. Proses studi klinisnya ini lebih dominan, lebih panjang. Sedangkan untuk biosimilar ini kebalikannya. Jadi penelitian pendahuluannya yang harus lebih banyak. Misalnya dari proses isolasi DNA, kemudian juga menjamin kemurnian daripada DNA, kemudian juga isolasi genetiknya, lalu bagaimana dia memasukkan DNA ke dalam plasmid, lalu juga proses sintesis protein ini semuanya dijamin. Kemudian sampai kepada protein yang didapatkan serta purifikasinya. Jadi cukup banyak pekerjaan di awal ya kalau untuk pengembangan biosimilar. Sedangkan berikutnya adalah non-klinik, diikuti dengan farmakologis. Dan terakhir adalah studi klinisnya. Ini lebih singkat dibandingkan dengan produk-produk pengobatan herbal atau dari bahan alam seperti itu ya. Standar biologi yang dari tanaman gitu ya. Kenapa? Karena biosimilar ini konsepnya adalah produk yang dihasilkan ini adalah protein yang sama dengan tubuh manusia. Jadi sehingga keberterimaannya di dalam tubuh ini lebih baik dibandingkan dengan pengobatan herbal ya. Dari bahan alam atau bahan kimia. Sehingga di situ untuk studi klinisnya lebih singkat dibandingkan dengan yang lain. Tetapi studi analitiknya yang lebih banyak ya seperti itu. Nah ini adalah produk-produk biosimilar yang sudah dipatenkan ya. Jadi ada banyak sekali. Jadi di sini adalah produk biosimilarnya. kemudian ini adalah jenisnya atau merek dagangnya. Contohnya yang mungkin sudah banyak dikenal. Ini ada human insulin. Jadi biosimilarnya produknya adalah insulin. Sedangkan ini adalah mereknya. Yaitu ada humulin misalnya seperti itu. Lalu ini izinnya tahun 2007 ya. Nah ini beberapa produk biosimilar ya. Kemudian juga ada misalkan produk-produk antibodi monoklonal ya. Contohnya adalah yang mungkin di sini ada ya. Toxilizumab, contohnya seperti itu. Ini juga ada nih beberapa produk-produk ya. Protein. Ini protein-protein ini adalah protein-protein yang sama dengan tubuh manusia ya. Seperti faktor 8, faktor 9. Ini adalah faktor pembekuan darah. Jadi protein ini itu dibuat di skala laboratorium. Biasanya digunakan atau diberikan untuk pasien hemofili. Jadi orang-orang hemofili, penderita hemofili, misalkan hemofili A, dia tubuhnya ini tidak bisa memproduksi protein faktor 8. Dalam proses pembekuan darahnya, dia tidak bisa memproduksi faktor 8. Sehingga dia membutuhkan injeksi faktor 8 dari luarnya. Untuk kita bisa mendapatkan faktor 8 dari luar, maka DNA rekombinan, bioteknologi ini akan membuatnya seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi DNA rekombinan, seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, kita akan menginsolasi gen pengkode faktor 8, lalu kita produksi di skala laboratorium, maka didapatkanlah faktor 8. Dan faktor 8 ini akan bisa diinjeksikan kepada pasien hemofili A. Ini ada perusahaan yang memproduksi, ada bakset dan bayar. Kemudian faktor 9 juga begitu, ini untuk penyakit hemofili tipe B. Lalu ada juga protein TPA atau tisu plasminogen aktivator, salah satu produksinya ada gene pack. Ini diberikan bagi penderita akut myocardial infraction atau penyakit jantung infak myokat. Jadi orang dengan infak myokat akut itu biasanya kekurangan faktor tisu plasminogen aktivator atau TPA ya, yang menyebabkan darahnya cepat sekali membeku, kemudian tidak bisa lisis, dan untuk bisa melisiskannya butuh yang namanya TPA ini, sehingga kalau orang dengan akut myocardial infraction ini tidak bisa memproduksi TPA dengan baik, maka harus kita injeksikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kemukuannya akan bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya ada insulin ya. Insulin ini biasanya diberikan pada penderita diabetes mellitus, jadi insulin ini diproduksi di dalam tubuh, khususnya adalah sehasil beta pankreas. Pada penderita diabetes tipe 1, dia cenderung tidak bisa memproduksi insulin dengan jumlah yang cukup, sehingga kita membutuhkan injeksi dari luar. Kemudian ada juga human growth hormone, yaitu hormon pertumbuhan, ini biasanya bagi orang-orang dengan gangguan pertumbuhan ya, contohnya duartisem ya, jadi anak dengan duartisem ini kekurangan hormon pertumbuhan atau growth hormone ya, sehingga harus disuntik dengan growth hormone. Untuk bisa memproduksi growth hormone, kita membutuhkan produk biosimilar dengan teknologi DNA rekombinan. Lalu ada juga eritropoitin ya, atau EPO. Jadi EPO ini sebetulnya adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel ginjal. Jadi orang dengan penderita gagal ginjal, itu biasanya akan sulit sekali untuk memproduksi eritropoitin. Sementara eritropoitin ini berfungsi untuk meningkatkan produksi dari sel-sel darah merah. Akibatnya kalau orang kekurangan eritropoitin jadilah anemia seperti itu. Dan anemia yang biasanya diberi dengan eritropoitin tentu adalah anemia-anemia yang dikarenakan termasuk gagal ginjal kronis tadi ya. Karena anemia sendiri itu banyak macamnya. Ada anemia defisiensi zat besi, ada anemia kekurangan vitamin B12 dan juga zat besi, ada juga yang karena faktor gagal ginjal kronis. Jadi tidak semua anemia. Jadi kalau yang anemia karena kekurangan zat besi bisa diberi dengan asupan zat besi cukup. Sedangkan kalau anemia karena faktor gagal ginjal kronis ini bisa diberikan eritropoitin. Ada juga yang kekurangan DNAase 1. Ini diproduksi juga oleh Gintec. Biasanya diberikan pada orang penderita cystis fibrosis ya. Yaitu gaguan pada ginjal juga. Kemudian yang terakhir dari ini adalah beberapa interferon ya. Interferon kita tahu adalah sitokin. Jadi sitokin anti-inflammasi yang bisa menghindarkan tubuh kita dari infeksi ya. Infeksi yang akut ya. Ini bisa diberikan kepada orang dengan hepatitis B, C, ataupun multiple sclerosis ya. Yang membutuhkan sitokin anti-inflammasi. Sehingga kita bisa berikan interferon di situ salah satunya. Produksi, produsennya ini ada biogen, ada skering, kemudian ciran, dan juga cintec. Jadi banyak sekali adik-adik beberapa obat-obatan biosimilar yang sudah diproduksi di seluruh dunia dan juga sudah digunakan ya. Baik itu di luar negeri maupun di Indonesia ya. Tapi kebanyakan memang di Indonesia sebagai konsumen ya. Untuk produsennya yang konsen ini baru bioparma seperti itu ya. Jadi ini membutuhkan sekali tenaga-tenaga ahli yang berkompeten untuk bisa mengembangkan produk biosimilar di Indonesia sendiri. Nah adik-adik biosimilar ini produknya merupakan hasil dari DNA teknologi DNA rekombinan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana sih caranya memproduksi suatu produk dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Salah satu produknya adalah ya produk biosimilar ini adik-adik. Ini adalah beberapa produk biosimilar. Jadi ada insulin. Di insulin ini dihasilkan oleh tubuh pada kondisi yang normal ya. Dia akan diproduksi ketika ada glukosa masuk ke dalam tubuh seperti itu. Pada penderita diabetes tipe 1, dia mengalami perusakan pada salbeta kankreasnya sehingga tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup ya. Ini beberapa peran daripada insulin. Jadi dia juga berfungsi untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Kemudian menghibisi atau menghambat proses glikogenesis dan juga glukoneogenesis sehingga glukosa di dalam tubuh menjadi seimbang dan dapat digunakan untuk pembentukan ATP. Selanjutnya adalah juga menstimulasi glikogenesis dan penyimpanannya. Lalu insulin juga berperan dalam menstimulasi intake atau pengambilan glukosa dan penggunaannya oleh otot ya. Sehingga otot bisa bekerja dengan baik. Kemudian juga fungsinya bisa meningkatkan transportasi glukosa dan juga mengaktifkan ataupun mengaktifkan enzim-enzim yang berperan di dalam proses metabolisme glukosa dan penyimpanan glukosa ya. Ini proses diabetes mellitus. Mungkin ini lebih kepada patofisiologi ya. Jadi peran daripada insulin seperti itu. Nah ternyata perkembangan daripada insulin ini ada sejarahnya ya. Jadi insulin ini pertama kali dikembangkan itu pada awalnya tahun 1921. Jadi insulin ini diproduksi dari gen anjing ya waktu itu ya. Jadi dari sel anjing kita mengisolasi DNA-nya, kemudian kita ambil gen pengkoda insulinnya lalu diproduksi di laboratorium. Nah lalu kemudian tahun 1923 ini baru diproduksi di menggunakan sel manusia ya. Seperti itu. Nah perkembangannya cukup panjang ya untuk insulin itu sendiri. Jadi tahun 1922 ini menggunakan anjing. Kemudian baru tahun 1977 ini dibuatlah rekombinan, gen rekombinan untuk insulin ya. Lalu bifasik insulinnya tahun 1990-an. Kemudian sampai saat ini baru diproduksi dalam bentuk insulin injeksi ya tahun 2015 seperti itu. Ini perkembangan daripada insulin itu sendiri. Jadi awalnya dia menggunakan sel anjing ya. Kemudian juga saat ini sudah menggunakan sel manusia ya untuk memproduksinya. Nah produksi daripada insulin itu sendiri karena dia merupakan biosimilar. Jadi untuk memproduksinya adalah teknologi DNA rekombinan yang mana kita sudah pelajari. Jadi dari DNA, DNA ini kita ambil dari sel manusia ya. Betul sel manusia yang sehat yang bisa memproduksi insulin. Lalu dari DNA ini kita isolasi gennya. Yaitu gen pengkoda insulin. Dengan menggunakan primer dan teknik PCR kita bisa mengisolasi dan mengamplifikasi DNA. Atau utamanya adalah gen pengkoda insulin. Setelah gen pengkoda insulin ini didapatkan, maka gen tadi nantinya akan dimasukkan ke dalam suatu plasmid. Jadi sebelum dimasukkan ke plasmid, kita siapkan dulu plasmidnya. Jadi plasmid ini bisa diambil dari bakteri. Kemudian plasmidnya ini nanti dipotong di suatu bagian tertentu. Yang di situ kita membutuhkan bantuan enzim restriksi untuk memotong daerah yang nantinya akan disisipi oleh gen pengkoda insulin dari manusia seperti itu. Nah setelah nanti disisipkan, maka gen tadi dilem begitu ya, disambungkan antara gen pengkoda insulin dari manusia dengan plasmid dari bakteri. Setelah itu dia nanti akan berrekombinan, ini membentuk DNA rekombinan atau DNA yang baru. Kemudian ini disebut dengan vektor ya, jadi plasmid ini disebut dengan vektor atau pembawa daripada gen aktif ya. Setelah itu nanti plasmidnya ini atau vektornya ini dimasukkan ke dalam kompetensel. Jadi kompetensel ini kita bisa pakai sel bakteri, kita bisa pakai sel yeast atau jamur, atau kita bisa pakai sel manusia sendiri. Nah setelah dimasukkan ke dalam kompetensel, atau disini adalah bakteri, maka di dalam sistem bakteri tersebut dia akan melakukan sintesis protein. Dengan adanya sintesis protein ini, maka DNA rekombinan, hasil rekombinasi penggabungan antara gen pengkoda insulin dengan plasmid, ini akan membentuk protein-proteinnya. Salah satunya adalah protein insulin. Nah ini ada di dalam taksi fermentasi, kalau di pabrik atau di produsen, skala industri, kemudian setelah itu dilakukanlah ekstraksi dan purifikasi terhadap protein insulin saja. Setelah dilakukan ekstraksi dan purifikasi, maka insulin ini akan diproduksi dalam bentuk sediaannya. Misalnya injeksi, yang ada saat ini adalah injeksi, kurium insulin, rupa injeksi. Nah ini adalah contoh daripada produk insulin, biosimilar yaitu insulin, produknya adalah humulin. Biasanya satu vial ada isinya sekitar 10 mili. Nah bakteri yang kita gunakan, plasmidnya ini bisa dari E. coli, S. R. C. coli, begitu juga dengan kompetensialnya ini bisa dari S. R. C. coli. Nah manufaktur untuk insulin, ini ada sejak tahun 1923, dua tahun sekali dilakukan pengembangan pertamanya, tahun 1921 pada anjing. Kemudian berkembang terus sampai saat ini. Ini manufakturing prosesnya. Ini saya mencontohkan saja untuk produk biosimilar insulin. Sebetulnya banyak sekali, tadi sudah kita bahas ada eritropoitin, ada agronk hormon, kemudian ada faktor sembukuan darah, dan lain-lain interferon. Jadi dalam dunia industri atau manufakturing untuk biosimilar, jadi prosesnya adalah DNA rekombinan dulu, dan pada saat dia sudah dimasukkan ke dalam kompetensial, ini sudah masuk bioreaktor. Jadi kita kalau menggunakan, ini contohnya kalau menggunakan bakteri sebagai kompetensialnya, berarti kita harus men-setting bioreaktornya. Kita inokulasikan ke dalam kultur bakteri, kemudian kita monitoring prosesnya, lalu kita optimasi kondisi kulturnya, sehingga kulturnya dapat tumbuh dengan baik, sehingga nanti similasi seperti ini juga berjalan dengan baik. Setelah itu kita harus kristalisasi dan purifikasi produk. Ini manufakturing dari biosimilar, jadi ini adalah teknologi DNA rekombinannya, kemudian untuk produksi protein ini ada di bioreaktor, kemudian masuk ke proses purifikasi, kemudian pengembangan produk, atau pengembangan sediaan. Kemudian selain biosimilar berupa insulin, ada juga eritrofoitin. Eritrofoitin ini tadi saya ceritakan adalah protein yang dihasilkan oleh sel-sel ginjal, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan produksi daripada sel darah. Epo ini biasanya akan menurun pada saat ginjal kita rusak. Contohnya adalah pada penyakit gagal ginjal kronis, kalau tidak ada Epo, maka produksi sel darah merah ini akan berkurang, sehingga terjadilah anemia berat, yang merupakan penyakit sekunder daripada gagal ginjal kronis, sehingga orang dengan anemia berat dan gagal ginjal kronis harus membutuhkan eritrofoitin. Untuk pembuatan Epo sendiri, itu hampir sama seperti insulin, jadi dia menggunakan DNA rekombinan juga, lalu tentu butuh gen mengkode eritrofoitin, lalu kita butuh faktor juga, dan faktor tersebut kita cut pada bagian tertentu, atau restriction site, untuk bisa memasukkan gen tadi, kita sisipkan dari gen manusia ke plasmid tersebut, ini butuh enzim restriksi untuk memotongnya, sedangkan untuk menyambungnya kita butuh enzim ligasel, setelah itu setelah terbentuk DNA rekombinan yang baru, maka akan dimasukkan ke dalam kompetensel. Ini juga menggunakan bakteri untuk eritrofoitin. Ada banyak jurnal yang membahas tentang penyusupu buatan eritrofoitin juga, salah satunya ini dari Institute of Biotechnology, dari India, dia aja udah bikin ini ya, jadi dia menggunakan kompetensialnya adalah S-seriesiakoli juga, seperti insulin, S-seriesiakoli jenis DH5A, kemudian ada faktornya dia menggunakan pifat satu, ini plasmid juga, jadi plasmid itu bentuknya sirkuler, jadi nanti dia dipotong pada restriction site-nya, kemudian disisipi dengan gen yang akan kita produksi. Lalu untuk eritrofoitin sendiri, selain eritrofoitin ini juga mungkin bisa kita pahami untuk beberapa produk yang lainnya, jadi eritrofoitin kalau sudah diproduksi kemudian juga diberikannya lewat injeksi, rata-rata produk biosimilar itu diberikannya secara injeksi, baik itu intravena, kemudian intramuskular atau dengan suputan. Nah, kalau eritrofoitin pemberiannya lewat intravena ya, bisa langsung masuk ke aliran darah, kemudian masuk ke dalam bone marrow atau sum-sum tulang. Kemudian produk biosimilar yang ketiga ada faktor pembekuan darah, yaitu faktor delapan, ini untuk penderitaan hemofili tipe A, jadi orang hemofili tipe A ini tidak punya faktor delapan, padahal faktor delapan ini adalah faktor yang berperan di dalam proses pembekuan darah. Akibatnya kalau orang penderitaan hemofili ketika dia mengalami luka, maka darahnya tidak bisa membeku ya, hal ini akan sangat berbahaya apabila perdarahannya tidak bisa berhenti, maka akan menimbulkan shock dan kematian seperti itu. Sehingga orang hemofili ini harus mendapatkan faktor delapan, sesuai dengan kebutuhannya dia gitu ya. Raktor delapan juga bisa diproduksi dari teknologi DNA rekombinan gitu ya, juga sama menggunakan faktor, lalu juga kompetensial ya. Memang sejauh ini yang paling baik digunakan adalah kompetensial bakteri ya, selain itu yang kedua adalah sel tubuh manusia sendiri, atau sel manusia gitu. Kemudian yang keempat adalah tisu plasminogen aktivator atau TPA, biasanya ini diberikan pada penderita infak myocard ya, yang mana dia tidak bisa menghasilkan TPA. Nah, orang dengan infak myocard ini berbahaya ketika pembukuan darah terus berlanjut dan tidak bisa lisis, akibatnya akan menimbulkan sumbatan, dan infak myocard akan menyebabkan sel-sel jantung akan mengalami kematian ya, kematian sel jantungnya akan menyebabkan disfungsi pada jantung, akibatnya kita harus memberikan atau mensuntikan yang namanya TPA atau tisu plasminogen aktivator ya. Oke, untuk prinsip pembuatannya juga sama dengan teknik DNA rekominan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, itu adik-adik untuk produk-produk biosimilar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat hibu ngerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.